Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 4 Tetap semangat belajar ya kalian Pada video kali ini kita akan belajar Tema 5 Muatan Bahasa Indonesia Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu Alhamdulillah Kali ini kita akan belajar Muatan yang terakhir pada tema 5 yaitu Bahasa Indonesia Kita akan membahas beberapa topik berikut ini Yang pertama yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan Kita tentu pernah membaca atau menyimak suatu cerita Kemampuan kita dalam memahami isi bacaan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan Untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat Kita perlu memahami isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting yang ada di dalamnya Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah Sehingga memiliki arti dan dapat dibahami oleh pembaca Semua informasi penting dapat kita peroleh jika kita telah menemukan kata kunci Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan Semua informasi penting yang kita temukan sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan yang akan diajukan Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata-tanya seperti berikut ini Yang kedua siapa untuk menanyakan tokoh di dalam cerita Yang ketiga dimana untuk menanyakan tempat Kemudian yang keempat kapan untuk menanyakan waktu Yang kelima mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab Dan yang terakhir bagaimana untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan Biasanya jawaban dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks Jawaban tersurat berarti jawaban tertulis jelas pada kalimat-kalimat dalam teks Sedangkan jawaban tersirat berarti jawaban yang harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks Bahasan selanjutnya yaitu menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks Ayo ingat, untuk menjawab pertanyaan dengan tepat Kita terlebih dahulu perlu membaca dan memahami isi bacaan dengan baik Semua informasi penting tersebut dapat kita temukan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Salah satu cara membaca yang baik adalah dengan membaca dalam hati atau tidak bersuara Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks tersebut Serta menjawab pertanyaan yang diberikan Setelah membaca dengan baik, kita diharapkan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Lalu, kita dapat menceritakan kembali isi teks Caranya yaitu dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang kita tulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan Jika kita menceritakan kembali dalam bentuk lisan, kita sebaiknya menceritakan dengan lafal dan intonasi yang jelas Dengan demikian, informasi yang kita sampaikan dapat dibahami dengan baik oleh pendengar Selanjutnya, kita juga bisa menjelaskan informasi dari teks yang telah dibaca Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah dengan cara tertentu Sehingga dapat dipahami oleh pembaca Untuk dapat menemukan informasi penting, kita perlu membaca teks dengan seksama dan menemukan semua kalimat utama yang mengandung kata kunci Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengidentifikasi informasi dari suatu teks Yang pertama, perhatikan judul teks Setelah itu, bacalah teks dengan seksama Kemudian, temukan semua kata kunci dalam tiap paragraf Pahamilah kalimat utama yang mengandung kata kunci tersebut Semua kalimat utama yang kita temukan merupakan informasi penting dari teks Mari kita langsung praktekkan Bacalah teks berikut ini dengan seksama Yaitu mengenai Tuanku Imam Bonjol pada paket Bupena 4B halaman 83 Setelah kalian membaca Informasi penting yang bisa kita ambil dari teks adalah yang pertama Nama lengkap Tuanku Imam Bonjol adalah Muhammad Sahab Kemudian, Tuanku Imam Bonjol lahir di Pasaman, Sumatera Barat pada tahun 1772 Dan wafat pada tahun 1864 Yaitu di usia 92 tahun Untuk paragraf kedua dan ketiga kalian bisa praktekan secara aman diri Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Mempresentasikan informasi dalam bentuk peta pikiran Agar lebih mudah untuk mengingatnya, kita dapat menyajikan informasi penting Dari teks yang telah dibaca dalam bentuk peta pikiran Peta pikiran merupakan suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, ataupun informasi lainnya dalam bentuk diagram Pada peta pikiran, topik utama teks biasanya dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar Penyajian informasi dalam bentuk peta pikiran diharapkan dapat membantu kita untuk mempelajari informasi dengan lebih cepat dan efisien Untuk contohnya, pada halaman 89 dan 90 Kalian bisa membuat peta pikiran dari bacaan Sultan Hasanuddin Setelah kalian membaca bacaan Sultan Hasanuddin dengan cermat Kalian bisa membuat peta pikiran dan isikan pada kolom-kolom yang sudah tersedia Setelah itu, kita akan melanjutkan pembahasan kembali, yaitu menuliskan informasi dalam teks pada tabel Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta tentang suatu hal Bentuk informasi dari suatu teks berupa informasi tersurat dan tersirat Sudah kita jelaskan pada bahasan sebelumnya Informasi tersurat merupakan informasi yang secara jelas dapat kita temukan dalam teks Sedangkan informasi tersirat adalah informasi yang tidak disajikan secara langsung dalam teks Jadi kita harus memahaminya terlebih dahulu Catatan tersebut dapat dijadikan sebagai informasi yang sudah diketahui dari teks Agar lebih mudah diingat, catatan tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel Semua informasi penting yang telah kita tulis di dalam tabel akan memudahkan kita saat menceritakan kembali isi teks yang telah kita baca tersebut Kita ambil contoh ya pada halaman 97 paket Bupena Yaitu mengenai bacaan Tuanku Imam Bonjol pada paragraf pertama pada teks yang kita bahas sebelumnya Berdasarkan teks tersebut, informasi-informasi penting yang ada di dalam teks antara lain yang sudah kita sebutkan sebelumnya Ada dua informasi penting Nah, dari informasi-informasi penting tersebut kita bisa membuat tabel seperti pada contoh berikut ini Nah, kita dapat mengetahui informasi lebih lanjut dengan membuat tabel seperti di bawah ini Yang sebelah kiri yaitu Apa yang kamu ketahui tentang Tuanku Imam Bonjol? Sedangkan pada kolom yang sebelah kanan Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Tuanku Imam Bonjol? Karena kita bisa menanyakan beberapa contoh Seperti siapakah orang tua Imam Bonjol? Kemudian, bagaimana latar belakang pendidikan Tuanku Imam Bonjol? Dan lain sebagainya Bahasan selanjutnya yaitu Mengenai Menyajikan informasi dari tabel ke dalam tulisan Setelah kita Menuliskan informasi penting dari teks Kedalam bentuk tabel dengan bahasa yang singkat, jelas, dan mudah dipahami Kemudian, dalam bentuk tabel Informasi pokok tersebut menjadi lebih mudah diingat Semua informasi penting tersebut juga dapat kita gunakan sebagai panduan Dalam menuliskan kembali isi teks menggunakan bahasa sendiri Sebelum menulis kembali isi teks Maka bacalah terlebih dahulu informasi penting di dalam tabel dengan seksama Lalu cobalah untuk mencari hubungan antara informasi yang satu dengan informasi yang lain Setelah itu, kita dapat merangkai informasi-informasi tersebut ke dalam bentuk tulisan secara urut Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Selanjutnya, kita bisa juga menyampaikan informasi dari teks visual Kita telah belajar cara menuliskan informasi teks dalam tabel Sekarang kita akan mencoba menuliskan kembali informasi yang sudah kita ketahui Dan yang ingin diketahui lebih lanjut dari sebuah teks visual Teks visual terdiri atas gambar dan teks Cara menuliskan informasi dari teks visual tidak berbeda dengan cara menuliskan informasi dari teks Kita dapat menggunakan tabel untuk menyampaikan kembali informasi yang didapat setelah melihat gambar Dan membaca teks visual tersebut Dalam bentuk tabel, semua informasi penting menjadi lebih mudah untuk dipahami dan diingat kembali Contohnya, yaitu pada halaman 106 paket pupena mengenai bacaan Pangeran Antasari Bahasan selanjutnya, yaitu mengenai mempresentasikan informasi yang disajikan dalam bentuk peta pikiran Hal yang perlu diperhatikan dalam mempresentasikan informasi pada peta pikiran yaitu Bacalah informasi yang penting Presentasikan secara urut Ucapkan setiap kata dengan suara keras dan jelas Pandangan mata tertuju pada orang yang diajak berbicara Dan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Selanjutnya, yaitu Kita bisa membaca halaman 89 kemudian mengisi peta pikiran Sultan Hasanuddin pada teks sebelumnya Jadi tugas kalian yaitu membaca halaman 89 kemudian mengisi peta pikiran Sultan Hasanuddin di bawah ini pada buku paket Itu tadi bahasan kali ini Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati